Gijalah melarat yang terlihat foto share ini habis di kulit netizen hingga biar kontrol klarifikasi. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Saya belum berhenti untuk mengumbar berbagai foto di media sosial, walaupun banyak yang mempengkar keaslian foto-foto tersebut. Mulai dari restoran hingga pinggir jalan, Syarini selalu update dengan foto dan video, terlebih diakini lama tinggal di Singapura. Tak hanya di feed, Syarini juga sering mengunggah foto serta video di instastory miliknya, walaupun terkadang isinya hanya pengulangan saja. Beberapa hari lalu, Syarini membagikan foto di sebuah lobby hotel mewah yang berada di Singapura. Istri Reino Barak itu diketahui mengambil foto di lobby hotel Fullerton Bay, salah satu hotel elit di Singapura. Namun sayangnya, lagi-lagi foto itu dikuliti oleh netizen. Istri dari Reino Barak itu diduga kuat hanya numpang foto saja. Dikirimi email oleh netizen pihak hotel Fullerton Bay membalas memberikan informasi bahwa tak ada tamu atas nama mereka. Unggahan ini akhirnya membuat ramai di media sosial terlebih mereka yang mengikuti sejendang cicak Syarini sejak lama. Meskipun ada yang meyakini pihak hotel tidak jujur karena anggapan privasi, mereka yakin Syarini memang hanya mampir untuk sekedar berfoto. Siapa tahu atas nama Syarini tebak netizen. Hotel di Singapura, Bangkok lainnya kalau reservasi dua dewasa pasti minta paspor dua-duanya. Pengalaman sih gitu jawab netizen lain. Kalau nginep di situ udah pasti ada video berjilid-jilid, makan murah aja, sok mewah di videoin ujar netizen lain. Sempat dikenal sebagai artis ternama Syarini memang mendapat perhatian khusus di media sosial. Mengaku dapat uang jajan hingga miliaran dari Reino Barak, namun tak sedikit netizen yang menguliti foto dan video Syarini yang tak sesuai dengan fakta yang ada. Mulai dari tas bermerak dan pribadi hingga pakaian yang dikenakannya. Jejak digital Syarini masih banyak tertinggal. Diam-diam Reino tutupi perjuangan hidupi Syarini. Dulu buat perjanjian? Reino Barak memang tampak diam-diam menjalani kehidupan dengan Syarini. Tidak terlihat adanya isu negatif terkait dirinya selama menikahi kakak Aisyarani itu. Tentu saja keduanya tidak memungkiri 1-2 kali keributan dalam rumah tangga. Ada pula perjuangan yang dirasakan keduanya pasca berstatus suami istri masing-masing. Reino Barak tentu punya perjuangan tersendiri untuk menghidupi dan tinggal bersama Syarini. Beristrikan artis dan penyanyi papa natas, Reino Barak memang jarang menampilkan kondisinya lewat media sosial. Pantauan tribun jatib, Reino Barak juga tak aktif di media sosial. Hal itu yang menjadikan mantan kelas Hindu namanya ini seolah-olah diam menutupi perjuangan hidup bersama Syarini. Perjuangan Reino Barak yang dimaksudkan misalnya seperti pengertiannya untuk mengubur keinginan soal ngomongan yang segera datang. Reino Barak harus bersabar untuk tetap mencintai istrinya itu dan kini memilih untuk hidup di Singapura ahli-ahli Indonesia. Kedua pasangan suami istri itu memang seringkali tampil kompak di berbagai kesempatan. Apalagi yang kerap diunggah oleh Syarini di media sosialnya. Keromantisan begitu terlihat dari Raud dan gelanggar keduanya di berbagai momen. Meskipun hingga saat ini mereka belum dikaruniai bayi satupun. Reino Barak ternyata tetap memiliki perjuangan keras agar bisa hidup setia dengan Syarini. Ia pernah pasrah menyebutkan tentang momongan yang tak kunjung datang padahal sudah ditunggu. Hal ini terungkap ketika Reino Barak berbincang melalui akun fans Syarini at SIRB Official. Seperti di pantau tribun jatim. Dari pernyataan terkait gamelan inces, Reino Barak cenderung memasrahkan semuanya. Rencana punya anak berapa, kapan mau punya momongan, mau didik anak di negara mana aja. Ditunggu Bepi Jetsu, ujaran pembawa acara. Ya kalau ditanya seberapanya, ya sedikasinya sama Allah, ujarin Reino Barak. Suami dari Syarini itu berharap tahun ini bakal memang anak tetapi ia hanya bisa memasrahkannya kepada Tuhan. Maksudnya kan kita hanya bisa beritiar dan berdoa ya tambahnya. Lantas kakak Ipar, Aisyarini itu mengaku sudah pasrah dan nilai ada banyak hal yang tak bisa ia kontrol. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tak bisa kita kontrol, tapi sombidisier hopeful tuturnya lagi. Perjuangan Reino Barak lainnya misalnya ternyata ditemui saat dirinya hendak menikah mentan rekan duet Aham Hermansyah itu. Reino Barak mengatakan sejak awal pernikahan mereka telah berjanji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu. Sebab kata Reino Barak ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak. Semua akan berubah total. Karena saya ingat sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda. It's different kata Reino Barak. Terus baru lagi foto awas syah ini sedang memutip tempat umum. Tatapan batang yang bikin salpok. Natural banget. Sosok syah ini batang pernah lepas dari serotan. Sedia penyikah dengan Reino Barak sedang hidupannya selalu jadi kerhatian publik. Termasuk para netizen di media sosial. Bukan syah ini namanya cita tatapan kehidupan syahnya di media sosial. Mulai dari aktivitas jalan-jalan terbelanja hingga dengan oksesnya yang mewah. Namun pelantur lagu cinta ke pandang itu memiliki masa lalu yang cukup menarik. Akhiran jika infian ini di masa lalu kerap kali dikuliti oleh publik. Sudah kesekian kaninya betul-betul syah ini tersebar di media sosial. Ini salah satu foto yang terjadi jadi perbincangan. Usai diundang oleh akun Instagram at-in-info. Tanpa foto isteri Reino Barak itu yang sedang berasa di semua tempat makan. Sambil menikmati sebuah makanan yang menempel dimiliknya seperti sedang memut. Namun dapat dipastikan jika foto tertentu-tentunya adalah foto lawas. Penyelaki di kata Isyarun itu sudah beriksa dengan mengenakan bijak. Tak bikin selesai fokus tanda Pak Isyarun itu yang sedang mengenakan makanan itu seperti sedang memut. Menjadi perhatian netizen. Entah editan atau bukan yang menyesalatan mata wanita ini ke Pak Isyarun ini terlihat culi. Karena netizen pun ramai-ramai menemukan komentar soal aktivitas syah ini. Hingga tatapan matanya yang janggal. Itu natural banget ya emang matanya aslinya begitu kan? Itu putul lama ya di luar-luar di pakai gajah mata hitam. Jadinya ya kelihatan matanya begitu tulis netizen. Tak hatukan bener-bener culing para balas netizen lainnya. Terima kasih telah menonton!